Pedang Darah Bunga Iblis, Hiat Kiam Mohoa, Part 55. Si Kakek Tua Penghuni Lembah. Perlahan dua pandangan Tio Ke Siok beralih ke arah Hiantian Chengli, sedikit menekuk lutut dia memberi hormat serta ujarnya dingin, Lo Ciam Pual, suhu tengah menantimu di dalam lembah, suruh dia keluar menemui aku, kesehatan suhu terganggu dan tidak leluasa untuk bergerak. Hektometer, tidak leluasa apa segala kenapa Lo Ciam Pual mendesak orang sedemikian rupa budak setan, berani kau kurang ajar terhadap aku membesi wajah Tio Ke Siok, desisnya geram, Lo Ciam Pual, suhu telah menantimu dengan segala perlengkapan apa, dia hendak turun tangan dan mengingkari janjinya suhu sudah mandi dan ganti pakaian, dengan tenang dia tengah menantikan dewa kematian mencabut nyawanya, Tapi, tapi apa ada satu hal yang belum dapat ku mengerti? Coba katakan apa hubungan Sumabing dengan Lo Ciam Pual Sutit Sun, cucu murid keponakan, apakah Lo Ciam Pual ada melulusi untuk melindunginya? Tutup mulutmu, Hiantian Chengli menggerung keras saking burka rambutnya yang ubanan itu sampai berdiri. Tanpa kuasa tubuhnya terhuyung dua langkah. Tanpa takut dua Tio Ke Siok terus berkata dengan dongkol, sebelumnya Wampu sudah dengar, jikalau suhu ada terjadi apa dua, Wampu bersumpah untuk membalaskan sakit hati ini. Kalau Ciam Pual tidak ingin menimbulkan bencana di kemudian hari silahkan sekarang juga turun tangan melenyapkan Wampu sekalian hati Sumabing sedih dan berih sekali, dia maklum bahwa tindakannya ini salah, namun seumpama naik harimau susah turun, tak mungkin dia membiarkan Sukoh Chonya mendapat. Malu dan serba susah, maka senggaknya dingin, nona Tio, selalu cahihai nantikan pembalasanmu Tio Ke Siok melirik ke arah Sumabing dengan benci dan kemarahan yang nyeluap dua, makinya, Sumabing, aku takkan melepas kau mendadak terdengar sebuah suara berat serak berkata, Anak Siok, mundur, jangan kurang ajar dari belakang tumpukan puing dua batu sana muncullah bayangan seseorang yang memelok turun terus hingga di atas tanah. Bayangan yang mendadak muncul ini kiranya adalah seorang tua yang rambut serta jenggot dan kumisnya sudah beruban semua, wajahnya penuh kerutan, sinar matanya redup agaknya mengandung kesedihan yang berlimpah dua. Begitu menginjak tanah langsung terus duduk di tanah tanpa bergerak. Sekali lagi Tio Ke Siok menyapu pandang semua hadirin dengan gemes terus mundur di belakang orang tua itu serta panggilnya, suhu kalau tadi beringas dan mentang dua, sekarang hiantian cengli sebaliknya terbungkam seribu basah, tubuhnya gemetar semakin keras. Dengan penuh keandahan sumabing pandang orang tua ubanan ini, batinnya pasti dialah penghuni lembah yang dikatakan oleh Sukohco itu. Seperti orang tua umumnya yang loyo penghuni lembah ini duduk di atas tanah dengan sikapnya yang lesu, tiada sesuatu yang mengejutkan malah sepasang sinar matanya juga guram, sikapnya dingin dan tenang menatap ke arah hiantian cengli tanpa membuka suara. Tokoh macam apakah sebenarnya penghuni lembah ini? Setelah hening setian lamanya akhirnya hiantian cengli membuka kesunyian katanya, ada apa lagi yang perlu kau katakan berkatalah penghuni lembah dengan berat dan tersendak, kau dan aku kan sudah menjadi tua bangka yang dekat masuk liang kubur, omong kosong, yang kumaksudkan adalah janjimu dulu silahkan apa yang hendak kau perbuat, aku menurut saja masih ada urusan apalagi yang perlukah sampaikan kepada muridmu urusan terakhir benar, hari ini juga kau harus kubunuh sekilas sepasang meta penghuni lembah memancarkan cahaya terang lantas menghilang lagi, katanya tenang, silahkan kau turun tangan sampai mati juga kau tidak menyesal teriak hiantian cengli kalap. Penghuni lembah bergelak tawa, ujarnya, menyesal. Apanya yang perlu disesalkan? Orang hidup bagai mimpi, setelah sadar dari tidur, semuanya juga lantas silang, sedemikian kejam dan keji kau menghancur leburkan impian orang lain. Mimpi itu timbul dari hati, dasar kau tanpa peri kemanusiaan terserah bagaimana kau hendak berkata. Sekarang yayarlah aku menebus dengan jiwaku, masa masih belum cukup liitsim, hiantian cengli menggeram sambil mengertak gigi, setelah kubunuh tetap juga kubenci kepadamu. Nama liitsim itu menggetarkan sanubari sumabing, teringat olehnya akan cerita yang dikisahkan oleh kengkun lojin itu. Sungguh tidak nyana dia masih hidup. Liitsim yang berjuluk Hwe Soh Ki Hek adalah suamibu siang sinli, atau ayah kandung lihui perempuan yang terkurung selama 20 tahun di belakang puncak siau limsi itu. Tidak perlu disangsikan lagi persoalannya dengan hiantian cengli ini pastilah menyangkut tentang asmara muda-mudi pada masa remaja mereka dulu. Memang soal cinta merupakan persoalan yang susah diselesaikan, Sampai sekarang tua yang peyot berusia 100 tahun lebih juga masih terbawa dalam pertikaian yang menyedihkan ini. Begitulah karena pikirannya ini bahna heran tanpa terasa mulutnya berseru kejut, Bulim Sem Ki seruan kagetnya ini menggetarkan seluruh hadirin. Terutama liitsim dan hiantian cengli sendiri merasa heran dan terperanjat, dari mana sumabing bisa mengetahui asal-usul riwayat si orang tua ini. Sedang sebaliknya. San Hoa Li Ong Fang Lan terkejut karena mendengar akan kebesaran nama Bulim Sem Ki itu. Sorot meteli itsim bercahaya terang, Katanya Haru, Buyung, apa yang kau katakan sumabing membungkuk dan menyahut hormat? Bukankah lo Ciam Puah salah satu dari Bulim Sem Ki yang berjuluk HW Soh Ki Hek? Dari mana Buyung semuda kau ini bisa tahu apakah Ciam Puah masih ingat kepada Buyung Ceng? Lo Ciam Puah tiba dua hiantian cengli menyelak bicara, Kang Kun Lo Jin ya, benar, Sahut sumabing manggut dua. Mendadak HW Soh Ki Hek Li Itsim bangkit berdiri. Hampir saja sumabing berseru kaget, Baru sekarang dia melihat tegas bahwa Li Itsim ini ternyata cacat sebelah kakinya hanya tinggal satu. Maka terbayang dalam benaknya cerita yang dikisahkan Kang Kun Lo Jin itu. Demi memperoleh cinta kasih Bu Siang Sin Li, dengan menempuh bahaya besar dan menyelundup ke Siow Lin Si untuk mencuri Bu Siang Poliok itu, karena konangan akhirnya dia terkepung dan terluka parah malah menjadi invalid untuk selama duanya. Buyung, Ujar Li Itsim, suaranya tersenggak dalam tenggorokan, kau kenal pada Kang Kun Lo Jin sumabing membenarkan. Dia, masih hidup dalam dunia fana ini, dia orang tua masih sehat walafiato, adakah dia pernah menyebut tentang diriku, dia pernah menuturkan kepadaku semua cerita itu ini, ya benar, beruntung Wampua ada kesempatan untuk mendengarkan ada hal lain apalagi yang dia katakan tidak. Dia pernah berkata dan berpesan jika Law Wampua bertemu dengan Lo Jin Pua, dia minta aku menyampaikan dia ingin bertemu kembali di tempat perpisahan dulu, tapi sudah tidak mungkin Ujar Li Itsim hampir berbisik suaranya tertekan. Sumabing melenggong, tanyanya, mohon tanya kenapa tidak mungkin? Tanpa menjawab pandangan Li Itsim beralih ke arah Hiantian Chengli. Baru sekarang Sumabing paham akan duduknya perkara, dia manggut dua. Rona wajah Hiantian Chengli berubah dua beberapa kali, akhirnya tekatnya sudah bulat dan berkata tegas, Li Itsim, tidak keterlaluan bukan bila kau kubunuh mungkin begitu mungkin apa maksudmu. Hanya itulah yang dapat kukatakan sekali melejit Hiantian Chengli melesat di hadapan Li Itsim, sedemikian dekat jarak mereka sekali jamah saja cukup untuk merenggut jiwanya. Perlahan dua HWS Soh Ki Hei Li Itsim duduk kembali di atas tanah, sikapnya tenang dan pasrah nasib. Tangan yang kurus kering dari Hiantian Chengli pelan dua di angka tinggi, suasana menjadi sedemikian tegang mencekam hati, suatu tragedi yang menyedihkan bakal terjadi di hadapan kita. Tampak tubuh Tio Kasyol bergerak bersiaga. Kata HWS Soh Ki Hei Hei Dengan Tenang, Anak Siok, kau mundur dan lagi kau harus ingat, selamanya jangan kau bersikap hendak menuntut balas apa segala, suhu, kau, minggir, ini perintah apa boleh buat Tio Kasyol mundur beberapa langkah sambil menggigit gigi dua butir air mata meleleh membasai pipinya. Betapa perih dan sedih hati sumabing susah dilukiskan dengan kata dua, jikalau dirinya tidak menghancurkan batu besar itu, tragedi yang mengenaskan ini tidak bakal terjadi. Adalah, sekarang menyesal pun sudah kaset, memang hak kekatnya dia sendiri juga tidak akan mampu dan kuasa untuk merintangi akan terjadi tragedi yang bakal terjadi ini sebab Hiantian Chengli adalah Sukoh Chonya. Tanpa terasa pandangan matanya beralih ke arah ibunya San Huali Ong Fanglan, sorot matanya seakan dua tengah berkata apakah aku telah bekerja salah? Tangan Hiantian Chengli yang sudah terangkat tinggi gemetar semakin hebat, lama dan lama sekali tak kuasa dipukulkan. Untuk detik seperti sekarang inilah maka dia rela menunggu dengan sabar tekun di luar lembah selama 60 tahun, karena dia, Liet Sim, pula maka dah menyebar maut dan banyak membunuh orang dua yang tidak berdosa, sehingga kedua tangannya berlepotan darah tokoh dua perselatan yang mati penasaran. Namun setelah detik yang dinantikan ini sudah diambang mata, dia sendiri agaknya tak kuasa turun tangan. Mengapa? Liet Sim, betul dua kau rela mati terdengar Hiantian Chengli berkat tapi lu. Ya, benar tiada omongan apalagi yang perlu kau ucapkan yang sudah lalu biarlah tenggelam, dan yang akan datang buat apa disesalkan hanya kalimat itu saja jikalau, I mendadak Hiantian Chengli berpaling dan berkata kepada San Huali Ong Fanglan, kalian menyingkir dari sini wajah San Huali Ong Fanglan berubah tegang, serunya khawatir, sukoh, kau. Lekas Minggir San Huali tak berani banyak bersuit lagi, sambil menggapai kepada Sumabing dia berseru, Anak Bing, mari pergi Sumabing tak kuat lagi menahan perasaan dukanya, keriaknya penuh haru dan menyesal, Lilo Chiam Puang, Wampu akan merasa menyesal seumur hidup ini sepasang metoh HW Esoh Ki Hek di pentang berkilat, nadanya berat-serat, Bu Yung, jangan kau meredas diri. Lohu tidak salahkan kau, malah aku harus menyatakan terima kasih akan berita dari kawan tuaku itu tanpa bersuara Sumabing mengikuti di belakang ibunya beserta keempat gadis serbab putih itu. Kira dua ratusan tombak kemudian baru mereka menghentikan langkah. Tanpa membuang waktu lagi segera Sumabing bertanya, Bu, sebenarnya karena persoalan apakah sehingga Lilo Chiam Puang dan Sukohco sampai bermusuhan karena cinta mereka adalah, duduk perkara yang jelas aku kurang terang, mungkin pada masa remajanya dulu Sukohcomu terlalu tergila dua mencintai Lilo Chiam Puang itu, sayang dia bertepuk sebelah tangan, akhirnya dari cinta timbulah rasa benci mereka sudah berusia sedemikian lanjut, kenapa, nak, sejak dahulu kalah sampai sekarang, ada berapa manusia yang dapat melepaskan diri dari belenggu cinta Asma Rabu, sebetulnya aku hendak minta petunjuk kepada Lilo Chiam Puang tentang, tentang urusan apa mengenai sebentuk barisan yang aneh. Lantas bagaimana di luar lingkungan markas besar BWHWH dibangun sebuah barisan aneh sebagai tedeng aling duanya yang kokohampuh, kenapa dalam kesempatan tadi kau tidak mau bilang dalam keadaan yang begitu, mana ada muka aku membuka mulut, kau masih ada kesempatan-kesempatan apa menurut pematku Sukohcomu tidak akan tega turun tangan membunuhnya, ku kira tidak begitu, betapa besar sikap kebencian Sukohcom tadi nak, masih ada sesuatu yang belum dapat kau selami, cobalah sekarang kau bercerita tentang pengalamanmu selama ini sumabing bercerita tentang pengalaman menuntut balas di buhekpo. Kira bagaimana istri tercinta Fo'a Kim Sian meninggal dan mengenai orang lain memalsukan dirinya menimbulkan banyak bencana di berbagai tempat. Kata Sanhu Ali sambil menghela nafas, nak, kau harus belajar dan dapat menghadapi nasibmu yang sudah tersurat dalam takdir, sebagai seorang perselatan selama hidupmu ini kau harus berani dan tabah menghadapi gelombang hidup yang tidak menentu dan banyak bahayanya ini. Agaknya perlu aku perintahkan Ihyan Chiu dan sebelah rasul lainnya untuk membantu kau bu, jangan nak, ini tidak akan memengaruhi hasratmu untuk menuntut balas seorang diri. Tapi anak berharap dapat bekerja seorang diri, nak, kau jangan kukuh dan keras kepala, inilah maksud baik ibumu, jangan kau menampik lagi, mereka hanya akan selalu membuntuti gerak-gerikmu secara diam dua, mungkin dalam suatu keadaan yang mendesak tenaga mereka sangat berguna bagi kau, terdesak oleh kebaikan ibunya, terpaksa Sumabing mengangguk setuju. Mendadak Sanho Ali berpaling ke arah hutan sebelah sana dan berseru nyaring, sahabat dari mana itu, harap keluar untuk bertemu, benar juga beruntun dua kali berkelebat sebuah bayangan, tahu dua sudah hinggap di hadapan mereka. Jantung Sumabing berdebar dua, teriaknya gugup, Nona Tio, yang datang ini memang adalah Tio Kehsyok murid HW Esoh Ki Heuli Itsim. Nona Tio apa yang telah terjadi tanya Sanho Ali gelisah dan tegang. Agaknya Tio Kehsyok sudah kehilangan perasaan gusar dan bencinya, sikapnya kalem katanya sambil bersoja, sungguh taknya Naciam Pua kiranya adalah ahli waris dari panggung berdarah, harap terimalah hormat Wampua, Nona jangan banyak peradatan, tentang Suhumu, mereka sudah pergi, siapa yang pergi Suhu dan Hyantian Chengli sudah pergi semua, bagaimana akhir keadaan di sana? Kedua orang itu sudah mendapat kata sepakat, sekarang Suhu pergi menuju tempat perjanjiannya dengan Cheng Kun Lo Jin Bu Yung Cheng untuk bertemu, dia bersumpah untuk tidak mengunjukkan diri lagi selama hidup ini. Tentang Hyantian Chengli Lo Chiampu entahlah dia pergi kemana bagus, penyelesaian begini sungguh membuat hatiku puas kata Tio Kehsyok kepada Sumabing, Chuan ingin mengetahui kera pemecahan barisan yang melindungi markas besar BWE HWA HWE itu bukan Sumabing tercengang, lantas dia paham pasti Sukoh Chunya tidak lupakan janjinya dan mengajukan persoalannya ini kepada HWE Soh Ki Hek, maka segera sahutnya, benar memang begitulah, pernah satu kali secara kebetulan aku sudah berkenalan dengan barisan itu. Menurut teorinya barisan itu termasuk yang dinamakan Im Yang Gerou Heng Tin, Kening Sumabing berkerut dalam, untuk membalas dendam mayahnya dengan tangannya sendiri, dia telah membunuh Bu Hek Siang Lo yang menjadi susok Cotio Kehsyok, malah melukai Tio Kehsyok pula. Besar anggapannya kalau lawan pasti membencinya sampai ke tulang sum-sum, haruskah dirinya menerima kebaikan ini dari dia? Meskipun saat ini dia betul dua ingin mengetahui kera pemecahan barisan itu. Tapi dia tidak mengharap mendapat keterangan dari mulutnya. Karena pikirannya ini dengan berat dia berkata, Kata, Nona, hendak memberi tahu kepada Chai Hei, aku mendapat perintah suhu untuk menyampaikan saja, Selatio Kehsyok dingin, ini bukan maksudku sendiri, harap Cuan maklum akan hal ini, jikalau Nona tidak suri memberi tahu, boleh tak usah dikatakan. Hektometer, Cuan aku hanya menyampaikan penjelasan suhu, ini juga berarti melaksanakan perintah beliau yang terakhir. Aku tak kuasa dan Cuan juga harus dengar, Sumabing menjadi serba susah dibuatnya. Kata Tio Kehsyok selanjutnya, In Yang Gerol Heng Tin termasuk barisan luar dari perguruan sesat yang aneh, barisan ini merupakan kombinasi dari dua unsur barisan yang berlawanan, susah untuk dapat diselami, tapi gampang untuk dipecahkan, asal mengerahkan tujuh tenaga orang yang bekerja sama, sekali gebrak saja pasti barisan ini akan berantakan, satu orang saja tak dapat mengatasi bisa keluar masuk tanpa rintangan, tapi susah untuk memecahkan. Ketujuh orang itu harus melalui pintu tengah terus menerobos ke pusatnya, lalu begini, selanjutnya dia berjongkok dan mengambil ranting kayu untuk menggambar dan memberi penjelasan mencoret dua di atas tanah. Dasar otak Sumabing memang encer, sekali lihat dan dengar saja cukup dapat dipahami, segera ia memberi salam dan berkata, Cai Hei menyatakan banyak terima kasih, mana aku berani terima, selamat bertemu habis berkata sedikit membungkuk ke arah San Hu Ali terus melejit jauh menghilang di balik pohon. Nak, kata San Hu Ali serius, ibumu percaya akan kekuatan lekangmu, pasti kau dapat melaksanakan pembalasan dendam ini, harap jagalah dirimu baik dua, aku pergi, Sumabing berat untuk berpisah, katanya tersenggak, Bu, kapan aku baru dapat bertemu pula dengan ke orang tua, kapan dua saja pasti kita dapat bertemu kembali, Bu, kuatkanlah imanmu, aku pergi. Begitulah setelah keluar dari alas pegunungan Sumabing langsung meluncur ke markas besar BWHWH, semakin cepat kakinya bergerak, semakin berkoba rasa dendamnya, terbayang akan saat dua pembalasan dendam ini, darah musuh besar akan mengalir keluar rasanya belum puas dan belum terlampia sebelum terjadi banjir darah di BWHWH. Dia lupa waktu lupa perutnya yang kosong dan lupa akan badannya yang capek lelah, terus berlaju cepat menuju markas besar musuh yang misterius itu. Hari itu dia tengah meluncur secepat anak panah melesat dari busurnya. Tiba dua sebuah bayangan seorang perempuan yang rasanya sangat dikenalnya berkelebat di kejauhan sana. Di saat mereka bertemu pandang setelah dekat, kedua belah pihak berseru kejut berbareng, dan sama dua menghentikan kakinya. Perempuan ini bukan lain adalah Tongping yang diperkosa oleh racun-diracun sehingga melahirkan di dalam gua itu. Sesaat Sumabing merasa serba salah dan kikuk, sebab dia tak bisa melaksanakan janjinya terhadap Tongping untuk membunuh racun-diracun atau duplikat dari Foa Cugyok. Tongping sedikit menekuk tubuh dan memberi salam, Suma Siow Hiap, tidak nyana di tempat ini bisa bertemu dengan kau terpaksa. Sumabing keraskan kepala dan menebalkan muka berkata, Nona Tong, aku, wajah Tongping tampak agak kurus dan pucat, tanyanya gelisah, ada apa Nona Tong, Cai Hai sangat menyesal kata Sumabing Mas Gul. Kenapa tak tahu bagaimana aku harus memberi penjelasan? Maksud Suma Siow Hiap tentang racun-diracun? Ya, terpaksa Cai Hai harus ingkar janji dan menelan ludahku sendiri. Tongping menghela nafas sedih dan merawan hati, katanya, Suma Siow Hiap, aku heran dan curiga mengapa aku masih hidup sampai sekarang. Sumabing gelagapan tak dapat bicara, dia pernah melulusi Tongping untuk membunuh Foa Cugyok, namun dia tidak melaksanakan sumpahnya itu, sekarang dia tidak mengerti bagaimana dia harus mengambil sikap untuk membujuk kepada orang yang sangat dikasihani ini. Tongping menyambung lagi, baru sekarang aku sadar ternyata imanku sedemikian lemah, aku telah kehilangan keberanian untuk menghadapi kematian, tapi rela dan mandah ditimpa kemalangan dan penderitaan hidup yang sengsara ini, mengapa Sumabing merasa hati kecilnya perih seperti ditusuk dua jarum, karena ingkar janji dia merasa sangat sedih suaranya berkata rendah, Nona Tong, aku tidak perlu mohon kau memaafkan, tapi selamanya aku akan merasa menyesal terhadapmu, Suma Siow Hiap tidak perlu kau bersikap demikian, Nona Tong, seorang laki dua sejati harus dapat menepati janjinya, tapi aku, aku tahu, karena kau terdesak oleh keadaan Sumabing berjingkrak kaget, apa, kau sudah tahu Tongping Manggut II? Dari mana kau? Dia sendiri yang mengatakan kepada kuajah Tongping semakin pucat, sekuat mungkin dia menahan mengalirnya air mata, namun akhirnya dia sesenggukan juga. Dia, siapa fo'acu giyok dia, berani menemui Nona Air Matz meleleh di kedua pipinya yang pias, ujar Tongping sambil sesenggukan, dia datang dan bertobat di hadapanku, dia minta aku turun tangan membunuhnya. Aku maklum bahwa rasa kebencianku ini selama hidupku ini takkan mungkin dapat terhimpas lagi. Anaknya diberi nama fo'acu, dengan nama ini dia berharap kelakuan bejat ayahnya ini tidak menurun kepada anaknya. Dia pun sudah menerangkan semua sejujurnya, siau hiap, selamanya aku akan membenci dia, tapi, aku sangat sayang kepada anakku bagai terlepas dari belangu yang mengekang dirinya sumabing menghela nafas lega ujarnya, Nona Tong, sungguh kau seorang yang bijaksana dan baik, yang maha kuasa sungguh kurang adil, mengapa segala sengsara dan berita hidup ini semua ditimpahkan kepada seorang wanita lemah seperti kau ini? Siau hiap, kata Tong Ting sambil mengusap air matanya, yang sudah lalu biarlah pergi, jangan sampai semua peristiwa sedih ini mengganjal dalam sanuberimu, Nona Tong, tiada apa lagi yang dapat ku ucapkan, selain aku merasa menyesal dan minta maaf kepada muai, keluhan yang merawan ini melimpahkan semua penderitaan dan kemalangannya, Nona, kau jadi membunuhnya aku, tatkala itu rasanya ingin benar tapi bagaimanapun juga aku tidak tega turun tangan, oh, seharusnya memang dia setimpal dihukum hati, aku harus merasa malu karena tak berbakti kepada ibu di alam baka, kemana dia sekarang dia sudah pergi entah kemana hanya begitu saja pertanggungan jawabnya terhadapmu sebelum pergi, dia berkata kelaknya akan mengatur pertanggungan jawabnya serta berharap melakukan kerjaan besar yang dapat membawa kesejahteraan bagi kaum persilatan khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk menebus segala dosa duanya dan untuk menghibur arwah cicinya yang berada di alam baka, demikian juga pengharapanku supaya dia bisa hidup kembali menjadi manusia yang berguna, kalau tidak, bagaimana Nona tau? Kalau ku dapati perbuatannya tidak sesuai dengan kemanisan mulutnya itu, pasti aku akan bertindak tanpa kepalang tanggung gubuku yang reyot tidak jauh dari sini, harap si Yau Hiap, sungguh menyesal, aku ada urusan sangat penting yang harus segera ku selesaikan, biarlah kita berpisah untuk sementara waktu setelah berpisah dengan Tong Ping, Sumabing melanjutkan perjalanan semakin cepat. Memang segala sesuatu kejadian di dunia ini sulit diduga sebelumnya. Sebetulnya dia tengah kuatir-kira bagaimana dia harus memberi penjelasan kepada Tong Ping, siapa duga kejadian ternyata demikian akhirnya. Beberapa hari kemudian di luar barisan pohon bunga BWE di dalam lembah sempit di mana markas besar BWE HW AHWE. Berada, datanglah seorang pemuda cakap ganteng yang berwajah dingin membeku dan diselubungi hawa membunuh yang tebal. Dia tak lain tak bukan adalah siasin kedua Sumabing atau calon majikan perkampungan bumi yang dipandang sebagai tempat keramat oleh kaum persilatan. Tiba di depan barisan pohon BWE darah Sumabing bergolak semakin keras, nafsu kekejaman yang sadis terbayang pada wajahnya. Hutan pohon BWE di hadapannya sekarang sudah tidak menjadikan rintangan berarti lagi bagi dirinya. Setelah menyapu pandang situasi atau keadaan barisan yang dinamakan Im Yang Gero Heng Tin, dia perdengarkan suara dinginnya berulang dua terus melejit cepat sekali menerobos masuk dari pintu tengah langsung menuju. Mendadak tubuhnya yang melambung tinggi itu terpental balik dan meluncur turun di atas tanah, jantungnya terasa menciut seakan dua seluruh tubuhnya membeku. Di atas sebuah pohon BWE yang tinggi besar terpanjang sebuah mayat manusia, mulutnya terpentang dan giginya meringis, kedua matanya melotot keluar, kaki tangannya terpentang lebar, telapak tangan dan kaki serta di tengah dadanya menonjol keluar pentolan paku sebesar buah kelengkeng, jadi tubuhnya ini terpantek di atas pohon. Darah yang membeku berwarna hitam, mengalir dari seng korban terus membasai seluruh pohon dan membasai seluruh tanah di bawahnya, keadaan ini sungguh menusuk hati dan seram menakutkan. Mayat yang menggenaskan ini tak lain adalah jenazah si maling bintang si bantuan dari wajah seng korban yang berkerut dan menakutkan itu agaknya dia hidup. Dua dipantek di atas pohon hingga meninggal, kematiannya ini kira dua terjadi satu hari yang lalu. Sedemikian seram dan mengenaskan kera kematian si maling bintang, malah mati dipantek di depan barisan pohon pelindung markas besar BWEHWAHWE, siapapun takkan dapat menduga akan peristiwa yang mengharukan ini si maling bintang terkenal akan kebijaksanaannya dan jujur serta suka mengulur tangan membantu kesukaran yang lain. Demi membantu Sumabing mencapai cita duanya menuntut balas sakit hati orang tua serta gurunya telah menjalin hubungan erat dan kental dengan Sumabing. Melihat keadaan dan kera kematian orang yang dianggap sangat berbudi ini kedua mati Sumabing sampai merah padang hampir melelahkan air darah, tubuhnya kejang dan tangan mengepal keras ingin rasanya sekali hantam dia bikin mampus para musuhnya. Untuk menghadapi si maling bintang si bantuan tidak segan dua BWEHWAHWE menggunakan kera kejam dan telengas menghabisi jiwanya. Terang karena si maling bintang secara terang gamblang membantu usaha Sumabing mencapai angan duanya dan ini berarti juga secara terbuka bermusuhan dengan pihak BWEHWAHWE. Sumabing menggerakkan langkahnya yang berat mendekati jenazah di atas pohon. Dua butir air mati tanpa terasa meleleh keluar membasahi raut mukanya yang membesi kehijauan. Diulurkan sebelah tangannya menyentuh jenazah itu, segulung bayangan putih tiba dua melesat kencang meluncur mengarah mukanya. Sigap sekali ia miringkan kepalanya sambil lulur tangan menjepit benda yang meluncur tiba itu dengan kedua jarinya. Kontan dia berjengkat kaget karena yang meluncur tiba itu kiranya bukan senjata rahasia tapi ternyata adalah segulungan kertas. Sejenaknya melengak lalu mundur dua langkah celingukan kian kemari tidak tampak olehnya bayangan seorang pun jua. Waktu gulungan kertas itu dibuka, di mana terlihat empat huruf besar yang berbunyi jangan sentuh mayat ini ditulis dengan arang dan agaknya ditulis secara tergesa dua sehingga tulisannya agak corat-coret. Apakah maksudnya ini? Siapakah yang mengirim gulungan kertas ini? Sekarang dirinya telah memasuki pintu tengah, namun tidak terlihat bayangan seorang pun, ini sudah merupakan suatu kejanggalan yang harus diperhatikan. Tapi mengandalkan kekuatan ilmunya nyalinya menjadi besar, sedikit pun tidak gentar menghadapi segala bahaya lagi. Gulungan kertas itu menyadarkan semangat dari kesedihan, perasaan inderan ke enamnya mengetuk hati memberitahukan bahwa bukan mustahil pihak BWEHW AHWS sudah mengatur tipu daya hendak menjebak dirinya. Tapi siapakah orang yang memberi peringatan ini? Kenapa tidak boleh menyentuh mayat ini? Sekian lama dia bimbang dan ragu, akhirnya pandangannya menatap ke arah jenazah si maling bintang yang tak enak dipandang mata. Tidak, aku harus mengubur jenazahnya dulu. Demikian di dalam hati ia berkata, terus melangkah maju dua langkah dan mengulur tangan. Sekonyong dua terdengar kesiurangin dari melambainya baju yang terbawa terbang di selingi darap langkah yang ramai. Terpaksa sumabing harus menarik kembali tangannya terus memutar tubuh bersiaga. Terlihat olehnya bayangan puluhan orang berkelebatan meluncur tiba di hadapannya. Dua di antaranya yang paling gesit sigap sekali melangkah maju ke hadapannya berjarak tiga tombak terus membungkuk dan berseru lantang, hamba beramai menghadap humat, para pendatang ini kiranya adalah para kerabat dari perkampungan bumi di bawah pimpinan Sim dan Bu Dua Tongcu. Sumabing sedikit mengangguk dan bertanya heran, kalian, Sim Tong Tongcu Song Lihang segera tampil ke depan dan lapor dengan hormat. Hamba beramai begitu menerima kabar bahwa ternyata huma seorang diri telah meluruk ke markas besar BWEHW AHWE, maka bergegas kami menyusul tiba untuk terima tugas ini, harap huma suka mundur dahulu, hamba ada pesan yang perlu disampaikan sumabing mengiakan dan mundur sejauh lima tombak diikuti kedua tongcu itu.